Kasus pengeroyokan Rintosianipar warga Desa Bonanidolo, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanli Utara saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan negeri Tarutong. Sebelumnya korban mengaku dikeroyok oleh tiga orang pelaku, namun saksi justru menyebut jika korban hanya dikeroyok oleh dua orang pelaku yang kini berstatus sebagai terdakwa. Sebelumnya Rintosianipar kecewa atas tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut kedua terdakwa empat bulan penjara. Selain itu korban juga mengaku sangat kesal karena polisi hanya menetapkan dua orang tersangka, padahal dirinya mengaku dianiaya oleh tiga orang. Pengakuan korban ini tampak berbeda dengan pengakuan saksi yang melihat peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada minggu 15 Mei lalu. Menurut saksi peristiwa itu dilihat oleh Hermiwati Sinaga, Rita Sitinjak, dan Saud Manalu. Dari keterangan ketiganya saat di BAP oleh penyidik, ketiganya mengaku jika korban hanya dianiaya oleh dua orang, sedangkan seorang lainnya hanya melerai. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kapolsek Pahaijae. Beliau bahkan mengatakan bahwa salah satu saksi merupakan kakak ipar korban, yaitu Hermiwati Sinaga. Beliau menambahkan jika proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut terbuka, dan sesuai dengan fakta yang dibenarkan oleh para saksi. Dari Tapanuli Utara, Gompang Gultom melaporkan.